daftar ini hasil jajak pendapat yang diambil dari lebih 15.000 orang pria dan wanita yang berusia 17-60 tahun dengan tujuan mencari pasangan seksual jangka panjang artinya mencari pasangan hidupnya yuk kita lihat dulu, next menurut pria, menurut pria nih kata-kata pria menyangka pria menyangka apa yang dicari wanita terhadap pria satu ternyata pria menyangka pasti perempuan nih kalau cari pria soal kepribadiannya kan gitu mobil pribadi mobil pribadi tubuh bagus menurut pria yang dicari wanita tuh rasa humor gitu kepekaan dan ketampanan menurut pria perempuan tuh kalau naksir aku pasti gara-gara ini aku nih kata pria, kata pria tapi ternyata next apa yang dicari wanita terhadap pria memang satu kepribadian itu jelas ya kedua wanita senang sama pria yang punya rasa humor betul bu? iya dan wanita senang pada pria yang eits kok loncat peka ya kembali tadi kepekaan ya dan wanita juga senang pada pria yang punya kecerdasan buat wanita tubuh bagus pria itu nomor lima yang penting ini ya makanya gak usah heran kadang-kadang ya Allah istrinya cantik banget mana suaminya itu oh eh orang saya cuman bilang oh ibu gimana sih saya kan cuman bilang oh tanya-tanya 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 gemes kan maaf ya maaf ya kamu naksir sama dia kenapa sih abis dia suka ngelucu oh jadi bentuk bagus ketampanan itu nomor sekian gitu ya ya udah yang mana udah gak ada gak ada kalau ada 6 barangkali sekarang kita lihat wanita ya ya menurut wanita apa sih yang dicari pria sebetulnya kita menyangka kita menyangka wanita itu naksir sama aku karena aku cantik punten karena indah tubuhku punten karena dada indah maaf lagi karena bokong besar dan kepribadian kita menganggap itu dan anak-anak wanita modern sekarang juga menganggapnya itu makanya sibuk aja bagaimana caranya bolak-balik perawatan bolak-balik lihat tutorial bagaimana cara memperindah keindahan tubuh ya dan sebagainya itu kita menyangka itu tapi sebetulnya pria bagaimana sebetulnya pria apa yang dicari pada wanita ini kepribadiannya memang pria itu terus terang dia cari cantik dan memang kan kita dituntun juga ya dalam islam juga kan disuruh begitu ya tapi pria keindahan tubuh ntar aja nomor 5 pria senang perempuan yang memang kepribadiannya jelas kemudian dia punya kepribadian itu kalau kita bicara kepribadian berarti wataknya ya wataknya kenapa? kenapa? yang tadi juga wanita terhadap pria pria terhadap mati kita tetap kepribadian kenapa? karena memang kan kita sudah belajar watak itu kan ada disini dia akan mencari pasangannya yang kontranya yang soulmate-nya ya saya tadi mau kesini cepat-cepat sebetulnya maksudnya supaya jam 9 udah disini ngobrol-ngobrol dulu kalau bisa makan-makan dulu gitu gak bisa kenapa? karena ada tim islam itu indah minta counseling seorang anak muda ganteng sekali ya dia watak yang pemikir melankolis dia tungguin saya memang ya dia tungguin udah pada pergi semua dia cerita dokter Aisyah saya begini-begini saya belum lihat fotonya saya langsung aja ingat saja teori itu karena dia melankolis bisa jadi 88% pasangannya yang dia taksir sanguinis kan? iya kan? yang ceria kan? belum lihat fotonya saya cuma nembak-nembak aja ini ya anaknya gembira ceria iya 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 betul banget betul banget disangka saya cenayang saya bilang enggak itu mah ada ilmunya iya dokter iya belum lihat udah tahu itu ada ilmunya ya Allah teman-teman di rumil juga udah pernah tahu apalagi ikut kemarin acara di mana? Sovereign jadi memang sudah ada ilmunya itu ya pasti dia sering aktif diluarkan iya iya karena dia naksir yang begitu secara kepribadiannya terus kamu abis itu udah saya tanyain itu kenapa pilih dia? cantik dokter eh bener iya kan? saya enggak kasih lihat ini tadi enggak mungkin ya gue bisa buka terus apa lagi kamu pilih selain sudah memang kamu lihat cantiknya cerdas banget oh gitu terus iya terus dia kalau cerita lucu jadi laki-laki juga seneng perempuan yang cerita lucu abis ini beli buku-buku ya yang tentang bagaimana cerita-cerita lucu iya stand up comedy gitu tulis aja sendiri gitu dan ya keindahan tubuh nomor lima ya punten punten ya ada laki-laki enggak enggak melihat maaf enggak melihat dada besar enggak melihat ada laki-laki seneng lihat dada kecil memang ya dan buat kita semua tidak tidak usah yang teman-teman yang berdada kecil berlarah diri bahwa air susu tidak banyak tidak bukan itu ya soal air susu itu mau dadanya besar atau kecil produksinya tetap banyak yang membuat besar atau kecil bukan kelenjar air susu tapi lemak yang ada di dada itu bukan kelenjar air susu kelenjar air susu sama ya ini ini penting seandainya ibu yang punya anak laki-laki mau cari mantu perempuan ya ajarkan pada anak laki-laki nak tidak masalah dada besar atau kecil dan kamu tidak usah takut dia akan menyusui anakmu yang penting sering disusui untuk menstimulasi ya sampai sini bisa paham ya ya karena memang begitu jadi keindahan nomor lima ini nih ya termasuk disini kepribadian apa ini kepribadian muslimahnya ini masuk sini ini wataknya memang sanguinis tapi dia ya taat sholatnya dia berhijab misalnya gitu nah itu kan masuknya disini ini risetnya bukan di orang islam ini risetnya di london ya tetapi karena itu fitrah maka hampir sama mau kemana aja sih ya kan tuh ya nah lanjut lagi ya next pria dan romansa ibu kalau saya bilang romansa yang kebayang ibu apa sih romantis itu apa sih tuh kan bingung kan bu menurut menurut kamus kamus besar bahasa Indonesia romansa itu artinya novel iya novel tetapi isinya itu ya menggambarkan kepahlawanan menggambarkan tanggung jawab dan menggambarkan ada memang namanya romantisme ya ya bukan bukan maksud pria tidak ingin bermesrah dengan wanita hanya saja mereka tidak mengerti pentingnya romansa bagi wanita maka tidak aneh kebanyakan pria tidak tahu apa yang harus dikerjakan jadi kalau suami gak romantis dia itu juga bingung itu suami kita dibilangin gitu dia juga bingung saya bukan gak mau mesra sama istri saya cuman saya gak tahu yang kaya apa makanya boleh gak tidak usah nuduh-nuduh yang ngaco nanti kita lihat itu romantis yang dimaksud perempuan itu apa sebetulnya ya jadi pria itu bukan gak mau beresrah mau cuman dia gak tahu kenapa karena juga tidak pernah melihat contoh siapa contohnya ayahnya ya kan mungkin kalau laki-laki pria-pria di luar negeri yang mungkin ayahnya memang juga mesra sama ibunya dia belajar dari situ ya kan nah sekarang kita supaya anak kita melihat kita juga mesra romantis kita usaha keras saya katakan usaha keras ikhtiar untuk juga bisa bermesra dengan ya pasangan hidup kita di depan anak-anak supaya dia belajar agar apa dia begitu sama pasangan hidupnya ya kan bu ibu gak mau kan gak mau kan punya mantu datang sama kita ya ibu anak ibu gak romantis ibu gak mau kan gak mau bikin PR baru kan ah usaha keras untuk memberikan ya contoh-contoh toladan yang yang proporsional ya ibu gak